Anyways, hello there semuanya, selamat datang kembali lagi di channel ini dan ya kita kembali lagi buat konten rebuild terbaru di game FIFA 23 dan tentunya disini kita kembali lagi buat rebuild Club Liga Indonesia yang mereka lagi main di kompetisi Liga 2 ini tim yang masih requested juga dari viewers tentunya, yaitu PSM Yogyakarta karena gue sempat lihat juga di komentar pas pertama gue nge-rebuild Club Liga Indonesia, kalau saya percipit ya di FIFA 23 ini itu banyak nge-request ini, dan apalagi terakhir pas gue rebuild Club Liga Indonesia itu PSMS Medan, itu juga banyak nge-request untuk gue nge-rebuild PSM Yogyakarta So here we go, kita bakal mulai rebuild ini di Liga 2 Indonesia lagi dan mungkin ini ada sedikit disclaimer juga, untuk mungkin yang kalian yang banyak nanya Bang kenapa request rebuild gue gak diterima sama abang? Kenapa request rebuild gue gak diikutin sama abang dan gak dibikinin gitu kan buat rebuildnya? Well ada sebab juga kenapa? Tentunya mungkin disini kalau buat Liga Indonesia, hasil request rebuild Liga Indonesia kayaknya gue gak akan terima dulu sih, karena ya jujur gue agak kurang mengikuti Liga Indonesia Jadi pastinya agak kurang search juga kalau misalnya gue nge-rebuild Club tersebut gitu Jadi makanya disini kayak PSM Yogyakarta aja, mau gue rebuild tuh harus ya gue reset dulu, harus gue dalami dulu Jadi itu dia sebabnya, karena gue kurang mendalami Liga Indonesia Jadi sorry kalau misalnya gue gak ngerima request untuk rebuild Liga Indonesia Tapi mungkin kalau buat kalian yang pengen nge-rebuild Liga Eropa, silahkan isi aja dalam kolom komentar Atau mungkin Liga luar lainnya, silahkan isi aja dalam kolom komentar Tapi ini sistemnya kenapa gue bisa nge-accept request kalian untuk tim yang akan gue rebuild Itu tuh gue pake sistem komentar dengan jumlah like terbanyak Kayak kemarin tuh kan, kenapa gue pengen rebuild Hamburger SV, pengen rebuild Arsenal Dan juga yang akan kita rebuild berikutnya yaitu FC Utrecht yang akan mungkin rilis beberapa hari ke depan Tunggu aja, itu tuh berkat komentarnya punya jumlah like terbanyak Karena ya dari hasil komentar itu dia punya jumlah like terbanyak Jadi ya makanya langsung gue pin comment dan langsung ikutin requestnya Jadi ya gue sistemnya kayak gitu, jadi kalau misalnya kalian punya request rebuild yang bagus Siapa tau orang juga bisa tertarik, ya langsung isi aja dalam kolom komentar Karena gue disitu bakal lihat jika ada komentar yang like-nya terbanyak Dan itu akan langsung gue accept request rebuildnya But anyways, PSIM Yogyakarta, mereka tim yang ditemukan di 1929 Dan apalagi ya ini klub yang agak cukup bersejarah juga sih di Indonesia Tapi sayangnya mereka mungkin terakhir main di Liga 1 kayaknya di tahun 2005 kayaknya Gue bakal cek dulu Ini dia, gue lagi ada di Wikipedia page-nya PSIM Yogyakarta Dan bener, terakhir mereka main di Liga 1 Indonesia di tahun 2006 Jadi pas mereka menang tuh kan, menang Liga 2 Langsung promosi Tapi mereka cuma bertahan 2 tahun doang Karena ya musim berikutnya digradasi langsung Dan cukup lama bertahan buat di kasta-kasta rendah buat si PSIM Yogyakarta ini Tapi uniknya juga, fun fact Mereka mungkin di tahun 2021 kemarin Itu mereka hampir bisa masuk Liga 1 Indonesia lagi Tapi ya, karena mereka ke playoff sama Dewa United Di perbutuhan juara 3 ya kalau salah Jadi ya mereka gagal masuk Dan apalagi ya karena mungkin Liga 2 Indonesia Sistem sipak bola Indonesia lagi gak jelas Jadi ya padahal mereka tim yang unggulan juga gitu di Liga 2 musim ini Mereka sayangnya gak bisa promosi ke Liga 1 untuk musim ini Sayang sekali Dan ya makanya disini kita akan coba bahwa PSIM Yogyakarta ini Untuk bisa main di Liga 1 Indonesia lagi Setelah sekian lama gitu Dan mungkin objektif utama kita dalam rebuild tim yang ada di Liga Indonesia ini Adalah untuk memenangkan AFC Champions League Ya beda itu Kalau bisa kita di Eropa mainnya Kita kejar UCL Tapi kalau bisa main di Asia Kita kejarnya AFC Champions League Tapi ya itu dia Terakhir mereka main di Liga 1 Indonesia Itu buat sejarahnya Ini buat Piala yang pernah menangin Mereka cuma menangin Piala Perserikatan Kalau salah Mereka ada juga salah satu pendiri PSSI kan Club ini tuh Dan juga ya mereka terakhir jualnya di tahun 2005 Itu juga buat Liga 2 Indonesia pada zamannya gitu Sehingga disini kita bakal coba Bikin PSIM Yogyakarta Tsunami Trophy Kayak gak enak kayak gue ngomongin Tsunami Trophy disini So here we go Langsung kita rebuild PSIM Yogyakarta Salah satu tim founder PSSI juga pada tahun 1930-an Dan ini tim yang cukup bersejarah sekali Makanya kita disini akan coba bawa PSIM Yogyakarta mendominasi Liga Indonesia Dan juga bawa mereka memenangkan AFC Champions League Kita lihat Nggak tau berapa musim buat rebuild ini Tapi kalau bisa kalian baru ngikutin konten rebuild di channel ini Belum tau rules-nya Belum tau peraturannya Ikutin aja disini Oke guys Buat kalian yang baru ngikutin konten rebuild pada channel ini Dan belum tau dengan peraturan atau rules dari rebuild tersebut Bisa langsung simak dulu aja disini Tujuan utama kita dalam rebuild ini adalah untuk meraih piala UCL Atau mungkin memenangkan piala kompetisi benua lainnya Jadi contoh kalau bisa gue main di Asia Kita akan coba menangkan piala AFC Champions League Untuk urusan transfer main bebas Gimana gue sendiri? Ya mau itu realistis atau nggak realistis? Oke gimana gue sendiri? Terus untuk pertandingan Semua pertandingan akan gue sim match Mau itu dari sim kalender Atau mungkin gue quick sim Kecuali pertandingan final Itu pasti akan gue mainin gameplaynya Mau itu final AFC Champions League Final UCL Dan juga final piala dunia Kalau bisa kita rebuild timnas Pasti akan gue mainin finalnya Dan untuk challenge tambahannya Karena kita main di Liga Indonesia Jadi kita harus ngikutin kebijakan transfernya Liga Indonesia nih Yaitu kita cuma buat boleh datengin 3 pemain asing plus 1 dari Asia Tapi kalau bisa saya kriteria ngelebihin itu Berarti kita tidak diperbolehkan Jadi harus wajib ngejual pemain asing tersebut Untuk bisa retekin pemain asing yang lain Itu dia buat kurus rebuildnya Jadi mungkin semoga aja bisa kalian nikmatin kontennya Jadi thank you for watching Enjoy the video So here we go lads Musim pertama buat nge-rebuild PCM Yogyakarta Langsung kita mulai saja Mungkin tadi gue udah liat juga squadnya Ternyata emang cukup oke sih Karena ya kita tau juga Pembuat Liga 2 Indonesia Overall ratingnya rata-rata 50-an ke atas gitu Tapi kalau bisa gue cek di Youth Academy Ya kita punya homegrown talent Alba Wiranto yang mungkin nanti akan gue coba promosikan Tapi pertama kita lihat dulu aja disini Untuk squadnya Rata-rata 50-an ke atas Tapi mungkin ada beberapa pemain yang akan gue coba jual Karena ya Johan Yoga utama Kayaknya kita kebanyakan terstriker kayaknya Ya perlu kita rapihin sedikit sih buat squadnya Tapi ini udah bagus sih Sesuai dengan informasi yang akan gue coba pakai juga Ya transfer budget ya Cuma dikasih 2 juta Jadi kita gak bisa nge-spend banyak untuk beli pemain Tapi bisa aja kalau bisa gue gak manfaatin main academy But let's see Buat sementara mungkin kita bakal coba promote dulu Buat pemain di Youth Academy kita Atau homegrown talent kita Alba Wiranto Jadi welcome to the club Dan auto jadi striker utama nih Dan kemungkinan Christian Gonzalez Gue gak tau dia auto pensiun atau gimana Dia akan menjadi striker kedua kita buat sementara Berarti ya mungkin langsung kita lanjut ya Ke rekapan transfernya untuk PSM Yogyakarta ini Jadi dengan duit seadanya mas bro Well ini dia signingan pertama kita Kita beli Verizal disini dari Persela Lamongan Ternyata karena kita butuh right back Kita posisi right back tuh krisis banget buat PSM Yogyakarta Sehingga disini kita beli yang baru Jadi welcome to the club buat Verizal Sandy Verizal tentunya Kontraknya mau abis sih harganya cuma 200 ribu dolar doang Gue gak tau berapa rupiah Konversikan sendiri aja Ini dia kita beli Muhammad Firly Karena kita juga butuh center back baru Kayaknya ada center back yang akan gue jual sih Mungkin 4 juga udah cukup Jadi ini pembelian center back terakhir buat kita Atau mungkin buat lain di belakang Welcome to the club buat Muhammad Firly Yang kita beli dari Barito Putra Harganya cuma 140 ribu dolar Karena kontrak dia mau abis Ternyata banyak juga sih Pama Indonesia yang kontrak mau abis Jadi kalian bisa nego tipis gitu Buat harga transfernya But the way ini buat main homegrown talent kita Ternyata kayaknya posisinya bukan di striker sih Karena dia tuh stats finishing Atau attribute finishingnya kurang bagus gitu Jadi mungkin gue latih di left wing deh Di left wing Uset langsung plus pullover Ya mungkin I take it Kita bakal coba jadiin di left wing Dan kemungkinan dia akan jadi pemain OP sih Oke jadi dia kita beli Hoki Caraka Untuk menjadi striker Gue gak tau jadi pengganti atau mungkin utama Karena bahasnya Christian Gonzalez juga Tapi at least kita dapet striker yang umurnya agak mudaan sih Jadi welcome to the club disini Buat Hoki Caraka yang kita beli dari PSS Leman Tinggal nyebrang doang Berarti ya Rp260.000 kita beli Dan ini dia buat kapten PSM Yogyakarta Gue resmi jual dia ke Persipura Yang harganya sebesar Rp130.000 Jadi gue takisar buat Jody Kustiawan Ke club barunya Dan disini kita ngejual pemain penting lagi Karena mungkin ya Kita terlalu banyak posisi CHM Jadi perlu kita kurangin juga Jody Alkanza gue jual ke Liga India C9 FC Rp270.000 Lumayan sih Dapet budget lumayan disitu So ini dia karena bener kita crisis banget Posisi di fullback Atau di wingback ini Kita beli leftback baru nih disini Yang harganya mungkin murah banget Alvin Bahrani Yang kita beli dari Persi Kabur Rp160.000 Welcome to the club Buat leftback Rotasi kita Oke ini dia kita beli Brian Vatari Centerback Dewa United Ternyata ya kita disini Centerback baru jual tadi Kapten kita Gue makanya beli baru disini So welcome to the club Buat Brian Vatari Yang langsung diperkenalkan Di PSM Biongakarta ini Rp270.000 Kita beli dari Dewa United Anyways Jadi kita nyampe deadline day Mungkin gue sementara Beli 5 pemain dulu aja Gue gak tau nanti pas Bursa transfer Januari Bakal beli lagi atau enggak Kita liat aja Tapi dia dia Buat transfer historinya Kita terakhir cuma ngeloan Ken Noverian Ahbar Ke Persipura Jayapura Pemain yang kita beli terakhir Brian Vatari Kemudian Afin Bahrani Yang kita beli dari Persikabo Savio Sheva Karena CHM kita terlalu banyak Makanya gue disini Bersihin dulu Gue jual ke Deltra Sidoarjo Andrian Shah Gue loan ke Persela Yuda Alkanza Kita jual ke Liga India Chenain FC Suni Izbulah Ini centerback Gue jual ke Semen Padang Hapidin Gue jual ke Deltra Sidoarjo Yudi Kustiawan Kapten kita Gue jual ke Persipura Okicarka kita beli Tadi dari PSS Dan juga ada M. Firly Yang kita beli dari Barito Putra Dan kita beli Sandi Verizal Dari Persela Itu dia Buat rekapan transfernya Kita langsung lanjut Lu aja ke depan Tapi kalau bisa Mungkin ada Pemain yang gue beli Nanti kita bakal Coba kasih lihat Ini dia Big saingan kita Yaitu kita beli Tergar Infantry Dari Persikabo Ini harganya mungkin Agak cukup mahal Tapi Gue gak tau Kita dapet transfer budget 2 juta dari mana tuh Kayaknya Dari penjualan baju Tapi welcome to the club Disini Buat Tergar Infantry Yang kita beli Rp 420.000 Oke Jadi dia Mungkin kalian kenal Dengan pemain muda ini Pada jamannya Yaitu kita beli Billy Keraf Ya Ya gue udah gak tau Dia kemana Tapi ternyata ada di PSDS Deli Serdang Harganya Rp 210.000 Jadi welcome to the club Buat Billy Keraf disini So Jadi dia Udah nyampe deadline day Berarti di bursa transfer Bulan Januari Kita cuma beli 2 pemain Billy Keraf Dan juga 3 Infantry Mungkin kita langsung Advances sampai akhir musim Untuk lihat PSM Yogyakarta Progres di Liga 2 Gimana Dan membuktikan Apakah kita promosi atau tidak Itu dia Masuk kita lanjut Let's go Kita berhasil promosi Untuk bermain di Liga 1 Indonesia Setelah 18 tahun mungkin Finalnya Kita menang lawan Persipura 0-2 disini Yang playoff berang kita Yang lolos adalah Semen Padang Yang mungkin akan promosi juga Kita disini Oke ya Ada grup B nya Kita kalah sekali disini Juara grup Kita main di Central Region ya Buh Set unbeaten cuy Liat Poinnya jauh banget Dan emang PSM Yogyakarta Emang dari transfer Kita lakukan Ini udah menominasi Sekali Piala Indonesia disini Juara adalah PS Eh sorry Persisolo Ini dia yang juara Terus AFC Jelas deh Kalau mereka punya Ronaldo Udah Langsung auto juara AFC Champions League Alnasernya juara Dan ini buat AFC Asian Cup Mungkin gak terlalu kita fokusin Karena Itu buat nanti Kita akan coba rebuild Timnas Indonesia Buat kapan-kapan Oke ini buat perkembangan Pemain kita sih Ya jelas Itu kalau buat Homegrown Talent Udah overpowered banget 78 dia Jadi kayaknya kita Dicarry sama Homegrown Talent Mungkin emang Agak licik juga sih Kalau misalnya gue Nge-rebuild club Liga Indonesia Pake Homegrown Talent gitu kan Tapi kadang mungkin Agak menyulitkan gitu Kalau bisa gak pake Homegrown Talent Jadi ya ada sedikit Kelebihan dan kekurangan sih Kalau menggunakan Homegrown Talent tuh Anyways Kita lihat dulu stats disini Gue gak tau nih Keepers lebih sering siapa yang main Antara Junaidi Atau Bukin ini Tapi kalau Junaidi Dia clean shooter paling banyak sih Iya juga sih Terus goal terbanyak adalah Wiranto Jelas 15-15 overall Efek gue ubah posisi Awal pengen gue jadi striker Tapi pas dipikir-pikir Attribute finishingnya jelek gitu Akhirnya gue jadi winger Malah jadi bagus Okicara kak Jadi top score kedua 11 gue mencetak Plus 5 overall Okavian Chanigio Oke plus 5 juga Terus pilih keraf Cuman Ini gak usah dia nyetak goal Di klub sebelumnya sih Jadi plus 1 overall buat dia Sandi Ferizal Dia jadi right back aja Rajin ngegoalin Jadi lumayan sih Iya udah lumayan sih Perkembangan squad kita disini Dan asis juga udah Ya Sampai Defender kita aja Bisa bikin asis gitu Oh iya Hampir lupa ngasih tau juga disini Ada beberapa main yang akan keluar Diego Banowo Ke PSMS Medan Terus Johan Yoga Utama Bahkan ke Nusantara United Musim depan Dan ini juga buat Ronny Rosadi Yang gue jual ke FC gua Untuk musim depan Jadi gue tak di sana Buat semuanya So itu dia Langsung kita lanjut aja Bersama PSM Yogyakarta Untuk pertama kali ya Dalam 18 tahun Bermain di Liga 1 Indonesia lagi Let's go Ini dia buat pemain Yang meninggalkan klub Di awal musim kedua Karena ya Sebelumnya udah kasih Lihat juga Kalau misalnya ini Nge-liveback tadi Jadi gue tak di sana Holy moly Oke ini dia Transfer budget kita Untuk musim kedua Dikasih lumayan banyak juga nih Mungkin disini Kita bakal coba cari Pemain free agent Dari pemain asing mungkin Dan juga kayak Buat beberapa posisi Harus ada yang gue perkuat juga sih Tentunya kita harus cari Centerback Cadangan Tapi ya Langsung kita lanjut dulu aja Buat lihat rekapan transfer musim kedua ini Bersama PSM Yogyakarta Yang baru bermain lagi Di Liga 1 Oke ini dia Gue beli striker cadangan baru Jory Guru Karena kita tau Striker kita pada dijualin semua gitu Welcome to the club Yang kita beli dari PSM Semarang juga disini Harganya mungkin agak sedikit mahal sih Kalau buat main cadangan Gue gak tau Ini kalau bisa buat keeper Kayaknya gue harus butuhin Jangka panjang sih Dan ini dia Kita beli keeper baru Adisa Trio Karena kita tau Kalau bisa keeper Kalau tuh gue butuhin jangka panjang Apalagi ya buat main di FC Champions League Adisa Trio ini mungkin Lumayan punya potensial yang cukup oke sih Ya makanya kita beli keeper baru aja Jadi welcome to the club Muhammad Adisa Trio Yang kita beli dari PSM Semarang lagi Rp340.000 Sehingga kita butuh Ngorbanin satu keeper kayaknya Buat Ya buat dapet slot keeper baru disini Oke ini dia Kita butuh center back baru Dan untungnya Kita beli back PSM ini Si Bayu Fikri bisa main di center back Left back kemarin Right back Macam Nacho Fernandes Real Madrid Welcome to the club Buat Bayu Fikri yang kita beli dari PSM Rp470.000 Mungkin ini buat pemain yang udah gue beli Kayaknya gue gak bakal beli pemain lagi Udah cukup nyaman dengan squad Tapi gue tadi nemu free agent Masih mau luongo Yang keturunan pemain Indonesia Jadi dia akan menjadi CDM utama kita Dan auto jadi kapten kayaknya Terus Bartolewski disini Left back Polandia Yang gue ambil juga Jadi buat sementara Pemain asing ada dua dulu sih Karena gue pengen coba Mutamain pemain Indonesia juga Karena perkembangan pemain mereka Udah bagus tuh Jadi ya kita bakal coba liat dulu Starting 11nya Jadi ya starting 11nya udah jadi Udah hampir 60an semua juga Mungkin kalau Adisa Trio Dikit lagi mungkin bakal bisa naik overall sih Jadi tunggu aja Tapi udah bagus Kita pake Gak tau ini 433 defense Tapi tadi awal gue pake 4231 Tapi gak tau 433 defense kayaknya lebih oke Tapi jadi CAM tuh si Okovian Candidio Gitu dia Oke akhirnya ada pemain yang gue jual Ini adalah Keeper ke 3 Kita kalau salah Yaitu Jeffrey Webow yang gue jual ke Al Adalah Club Liga Arab Rp170.000 Ehm Gue disini melakukan Sebuah kesalahan Ehm Iya Gue ngejual homegrown talent gue Mungkin agak wajar juga Mungkin kalian menanyain Bang gak usah pake homegrown talent Terlalu OP gitu Ehm Ya gue jual ya disini So anyway Wiranto Homegrown talent kita Alba Wiranto Gue jual ke Basic Tas Rp46.000.000 Tapi disini gue bakal coba cari pengganti yang lebih Agak Ehm Mungkin Biar gak terlalu OP banget gitu Oh no Anyway Oke ini dia Penggantinya Buat Wiranto yang kita jual Umingson KW Ya Ini pemain asal Korea Umsang Umsang Namanya Atau Umsangbong Itu dia Tapi kita beli dari Ilusan Hyundai disini Harganya mungkin agak mahal Tapi Kita punya transfer bayar kan agak banyak disini Cuman gue gak tau ini Transfer budget yang kita dapetin dari si Alba Wiranto Bakal gue manfaatin Gimana gitu Dikasih 50 juta kan Jadi gak tau nih So Ya Umsangwon Welcome to the club disini Umsang Itu dia Sorry kalau bisa namanya kembali atau apa Tapi Anyways Sandian baru kita Langsung kasih nomor 7 juga buat dia Dan ini dia Buat Umsangkawai Yang kita beli dari Liga Korea Dan ini pemain agak OP sih Karena overall 73 6 juta Buat Umsang Dari ulusan Hyundai Well oke Bukitnya kita banyak banget beli free agent juga sih Karena demi buat Ya Kelengkapan Kedalaman squad Tentunya disini Tapi free agent yang kita beli adalah Masih Mulungo Bartolewski Dan Mungkin kalau buat free agent andalan yang suka gue beli adalah Kelana Mahesa sih Dan tadi gue juga nemu hambali tolip juga Oh dia punya face update kayaknya Di mode Liga Indonesia ini But ya Welcome Buat semua free agent disini Total berarti kita ngebeli 8 pemain Jadi ya cukup Ngerombak squad gitu disini Dan mungkin ini dia Buat rekapan transfernya 4 free agent yang kita beli Terus Umwon Sang Buat Pembelian yang termahal Yang untuk kita lakukan Penjualan termahal adalah Alba Wiranto Homegrown talent kita Sorry ya Kalau bisa gue jual Tapi Daripada banyak yang Mimimi Buat Mungkin Ya Kalau bisa omgron talent terlalu OP Buat di rebuild 3 Indonesia Tuh Gue jual Terus Jeffrey Wibowo disini Gue jual Keeper ketiga kita Bayu Fikri Kita beli Andrian Shah Kita loan Kemudian Adi Satrio Kita beli keeper baru disini Juri guru Buat striker cadangan Luongo Buat jadi kapten utama Kita juga disini Dan Bartolewski Itu dia semua buat rekapan transfernya Langsung kita lanjut aja Sampai ke akhir musim Untuk di Liga 1 Indonesia ini Seperti apa gitu PSM Yogyakarta Dan ini buat line up Sementaranya kayaknya Tapi kita lihat aja nanti Perkembangan overallnya Di akhir musim Ini udah bagus sih Udah 60an semua tuh Wow Buat tim promosi ya Ini kita cukup deket Buat bisa juara loh Cuman beda Berapa poin tuh? 6 Bukan Sorry 9 poin doang Gila Tapi ya Persi Jakarta disini Yang juara Dan kemungkinan besar Akan main di IFC Champions League Musim depan Dan kemudian Ini buat kompetisi lainnya Kita gak masuk sih Tapi Buat Persibopati Lawan Persi Jakarta Untuk finalnya Tapi menarik sih Ini siapa yang juara Kalau bisa Persibopati Yang juara Lucu Tapi kemungkinan besar Persi Jakarta Akan double winners Terus Presiden yang juara Adalah Arema FC Oke Dan kemudian FC Champions League Ada ulusan Hyundai Mana Al Nasser nih Tidak ada Al Nasser loh Lucu loh Terus Ini buat Euro Ternyata ada Euro juga disini Dan udah Itu dia Kita langsung liat Stats pemain kita Oke Di musim 3 sih Ini perkembangan pemainnya Buat keeper Yang meskipun Formnya drop Tapi udah plus 7 loh Luar biasa Buat Adi Satrio Emang bener Bagus Terus Hoki Caraka Berjadi top scorer Wow Nyusul Um Wonsang lah Berjadi top scorer dia Tapi kontribusi Goalnya masih lebih baik Si Um Wonsang sih Dia bikin 5 asis Bilekara 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 juga Mantan Wonder Kid Indonesia Ya Dia bagus juga 8 gol Dan 5 asis Dan dibikin Serta umurnya 227 dia Oke Udah agak Lumayan 2H Terus Ocavian Canigio 7 gol Terus Kemudian bikin 1 asis Masimul Wongo Pemain keturunan Indonesia kita Asal Australia Bikin 5 gol Dan 6 asis Terus Sisi Hambali Tolib Juga bikin 8 asis loh Luar biasa loh Buat main free agent kita Dan dia menjadi top asis Mantap sekali Itu dia Mungkin Buat pemain Left back kita aja Bentar Dia cuma main 27 kali loh Tapi mantap sih Hoki Caraka 16 gol Dan pas 5 overall Udah bagus Oke Langsung kita lanjut deh Buat musim berikutnya Karena kemungkinan besar Gue bakal coba beli Beberapa Pemain yang akan memperkuat Ya Sektor lain sih Jadi ya Let's go Langsung kita advance Well Musim ketiga Langsung kita mulai Dan gue nemu Lingard Free agent loh Jadi welcome to the club Di sini Buat JC Lingard Legenda Nottingham Forest Atau legenda West Ham Bukan legend MU Tapi welcome to the club Di sini Buat JC Lingard Oke Andre Agustiar Ini gue jual Tadi barusan Dan tentunya Kita beli JC Lingard Secara free agent Jadi welcome to the club Buat JC Lingard Itu dia Lingard Sudah langsung diperkenalkan Kepublik Yogyakarta Di sini Masuk gue pasti Nomor 10 juga Karena cocok sih Buat lingard Lord Lingard Jelas harus pake nomor andalan Tapi di sini juga Gue beli Free agent lagi Koko Ari Yang mungkin Agak aneh juga sih Kenapa Kalau di Liga Indonesia Baik banget Pemain bagus Yang free agent Gak tau kenapa Bayangnya diperpanjang Kontraknya Tapi At least welcome to the club Buat Koko Ari Ini dia Shine Patinama Langsung kita beli aja Untuk memperkuat Posisi left back kita Karena mungkin yang gue liat Left back kita Si yang Siapa Bartolewski itu Dia udah susah naik overall tuh Tapi gapapa Bakal jadi cadangan juga Karena ternyata Left back kita Kurang ada begitu Yang lumayan bagus gitu Jadi at least Kita bisa beli Shine Patinama aja Dari Viking FK Yang harganya cuma 2 juta doang Murah loh Murah loh 2 juta doang Jadi dia Langsung diperkenalkan ke publik Buat Shane Patinama Ke publik Yogyakarta Oh detail juga ya Buat tattoo nya si Shane Patinama Sampai ya di lehernya Dapat gitu Bagus ya Yang bikinnya Jadi shout out Yang bikin face Shane Patinama Di mod ILM ini Kita beli 2 juta Dari Viking FK Jadi welcome Sekali lagi Buat Shane Patinama Yang udah resmi Jadi keluarga negaraan Indonesia Oke Jadi dia Kita beli Pemain terakhir Kayak buat di musim ketiga ini Karena Wih Ini mah Koko Ari Bentar Ini pernah Ini pernah Nah ini Kita beli Muhammad Kanu Helmiawan 500 ribu harga Dari Versi Solo Tinggal Ya Nyebrang doang Karena deket But ya Welcome to the club Buat Kanu Well alright Dan jadi dia Buat musim ketiga Line up nya Udah ready juga Oke carakah Udah 69 Longo udah 70 juga Ya udah Perkembangannya udah bagus sih Apalagi umuan sang ini Gue ubah ke kanan Hambali tolop Jadi ke kiri Biar lingat main di CHM sih Itu dia Shane Patinama juga Baru masuk udah naik overall tuh Oke Kita bakal langsung di cek dulu Buat rekapan transfer Karena ada beberapa main Yang gue jual juga Jahit kota disini Gue loan Ke Conburi Adrian Shah Gue jual ke Verse War War Open 130 ribu Kanu Helmia One Yang kita beli Terakhir 500 ribu dari Versi Solo Kemudian Shane Patinama Kita beli dari Viking 2 juta Dan Koko Ari Free Agent Jesse Lingat Free Agent Dan Andre Agustiar Yang kita jual ke Al-Fahya Oke itu dia Kita langsung lanjut aja Sampai ke akhir musim Karena seperti gue Gak bakal beli pemain lagi Meskipun Duit kita masih banyak Berkat jual Homegrown talent Di musim sebelumnya gitu ya Let's go Nah let's go boys Berhasil kita buat Juara Liga 1 Disini beda 7 poin sama Persija Tapi kita Drawnya banyak banget Dan lossnya cuman 2 doang tuh Sama kayak Persija Solo tuh Tapi mantap Kita bakal main di IFC Champions League Musim depan Tapi harus lewat Jalur playoff Kita lihat yang Degradasi disini Ada What the hell Bali United Persibu balik papan Sama Persibu war war open Oke Terus kita lihat dulu Buat piala lainnya Yes Piala Indonesia Kita juga menang Akhirnya Bisa sampai final juga Dengan squad yang bagus ini Dan triple winners Gila Piala Presiden Piala Indonesia Dan Liga 1 Mantap sekali PSIM Terus IFC Champions League Alhilal Ternyata Akhirnya bisa kita lihat Wakil Arab lagi Dan ada wakil Singapura Lion City Sailors Masuk ke final IFC Champions League Gak kebayang itu Timnya gimana tuh Itu dia berarti Kita dapet triple winners Luar biasa Gak nyangka juga Baru Menangkan 4 kali Title kayak kita ya Dalam Rebuild ini Tapi gak apa-apa Kita bakal Cek dulu juga Buat Statistik main kita Disini Oke Adi Satrio rajin main juga 52 kali 18 kali Gila juga Dan average ratingnya 7 Itu luar dugaan banget Oke Caraka tetap jadi Top scorer 25 goal Jesse Lingard Ke 3 Disini Hambai Tolib Ke 4 Masih Lomo Luongo Juga masih bisa naik Overall Dan juga Tagger Infantry Masih bisa naik Overall Mantap sekali Asus terbaiknya adalah Umuansang Kontribusi goalnya Banyak banget Sampai 38 Terus Jesse Lingard 35 goal Kontribusi Dari goal Dan assistnya Shane Partinama Disini Dia menjadi Asis Ketiga terbanyak Sama kayak Masih Mulu Wongo Sharing Oke itu dia Support kita Udah bagus banget Ini perkembangannya Kalau bisa kalian cek juga Di team management gue Udah nyampe 7 bulan semua tuh Apalagi ya Bayu Fikri dan Vili Masih bisa naik overall Yakin gue Di Satrio juga Masih bisa sampai 70 Sehingga mungkin Kita advance dulu aja Sampai ke musim keempat Karena kita bakal main Di FC Champions League Dan kayak gue harus Benahi Sedikit pertahanan kita Jadi kita lihat aja Musim depan Let's go So jadi Transfer budget Dari musim kedua Itu kebawa banget Sampai ke musim sekarang ini 54 juta lah Buat kita spend Sehingga disini gue bakal Coba cari Center back Yang lebih Berkualitas mungkin Atau mungkin Yang bisa memperkuat PSIM Yogyakarta ini Ini kenapa Gue gak dapat Kartu merah dia Tapi ya Lingard Bisonek overall juga Dan Bayu Fikri Mungkin Sepertinya dia akan Kembali jadi Pemain cadangan kita Tapi gak apa-apa Kita disini bakal memperkuat Pertahanan kita tentunya Apalagi kita main di UFC Champions League Oke ini dia Buat sign yang pertama Kita dalam musim keempat ini Kita beli pertama arahan Karena Ya si back Polandia kita Bartolowski Akan pindah Nah Matthius Bartolowski Ke Haydenheim 1,2 juta Dan kita disini Makanya nge-sign Pertama arahan Jadi gue takut Buat Bartolowski Dan pertama arahan Welcome to the club 2,4 juta Yang kita beli dari Chicago Fire Alright Ini dia JC Liger Punya reuni temennya Juga disini Asal Manchester United Juga Mantan MU Maksudnya Tapi ya Kita disini beli Eric Bailey Karena kita butuh Memperkuat center back juga Dan apalagi slot Main asing kita Tadi Bartolowski Baru aja pindahkan Ke Haydenheim Dan disini Makanya ada slot Untuk bisa Kita beli Eric Bailey Atau pemain asing baru Welcome to the club Buat Legenda MU ini Yang akan reuni Sama Lord JC Linger Well Gue baru nyadar disini Masimo Luongo Pemain keturunan Indonesia Asal Australia ini Bakal retire End of season ini Dan juga Sayang sekali JC Linger Juga dia nge-request Buat retire Ya Kita kelihatan Legenda But anyways Kita bakal coba aja disini Untuk memenangkan IFC Champions League Terakhir mungkin Buat JC Linger Dan juga masih Mulu Luongo Kita lihat aja Oke Ternyata kita butuh Winger cadangan Lebih proper Disini Jadi welcome home Disini buat Afri Anton Miko Yang dia Kalau salah Main di Liga Irlandia Gue lupa nama timnya Apa tadi Shelbourne Itu dia Kita beli 870 ribu Kayaknya dia Penjadi pemain terbaik Di Liga Irlandia Kayak buat Si Niko Afri Anton Miko Welcome to the club Oke ini Kita udah sampai deadline day Mungkin kalian Pengen liat juga Line up kita Kayak gimana Ini dia Jadi Lingard Masih bisa naik Overall Padahal dia mau pensiun Terus Tegar Eventry Udah 72 Udah 70an semua Jadi bagus Mungkin kalian bertanya Bang kan punya Shane Patinama Berarti kehitungnya Ada 5 pemain asing dong Enggak dong Ya udah kehitung Keluarga negaraan Indonesia What's Shane Patinama Nih Indonesia Resmi dari ILM Jadi Sehingga disini Kita punya pemain asing Ada Bailey Luongo Lingard Dan juga Umwonsang Ngepas ya Sesuai dengan rules juga Dan disini Berarti Afri Anton Miko Oke bisa langsung Gue jadiin Main starting ya Dan ini mungkin Buat rekapan transfernya Terakhir kita cuma Beli Afri Anton Miko Terus Pertama arahan Kita beli dari Chicago Fire Bailey kita beli dari Leverkusen Dan Bartolowski Yang kita jual ke Heidenheim Cuman Jual satu pemain Dan beli Tiga pemain doang Ya cukup Hampir lupa juga Ini buat grup IFC Champions League Kita Berhasil menang playoff Lawan Shimizu S Pools Disini segrup sama Kice Wakil Hongkong Wuhan Tritown Wakil China Dan juga Yokohama Wakil Jepang Ini kayak grupnya Agak lumayan Sedikit sulit Kayaknya Tapi kita lihat Kita punya Jesse Lingard Disini sama Eric Bailey Jadi langsung skip dulu Ke pertahanan musim Untuk lihat Progres kita Di IFC Champions League Oke Let's go boys Berhasil kita buat Juara grup di IFC Champions League Ini Pada grup F ini Emang Kayaknya grupnya cukup ketat sih Apalagi kayak Yokohama Marinos ini Sempet ngalahin kita juga Satu dua But at least Kita beda dua poin sama mereka Karena mereka kebanyakan draw-nya Round of 16 Kita ketemu sama Melbourne Victories Dan Yokohama Marinos Sama John Book Hyundai Wow oke Oke mungkin langsung kita lanjutnya Buat main di round of 16 Ketemu sama wakil Australia Melbourne Victories Alright Let's see what we can do Kita main di round of 16 IFC Champions League Lawan wakil Australia Kita disini Kita langsung gas aja buat first leg Karena kita main di home ground kita Mandala Krida Stadium What the hell Hoki Charco 8-1 Kemudian Eric Bailey masih bisa naik overall Ya ini udah Komplit banget squad kita Anyways Langsung kita coba Quick Sim Lawan Melbourne Victory Hasilnya 2-1 goal Dari Koko Ari Dan juga Jesse Lingard Lanjut ke second leg Oke let's go Langsung kita belajar Buat round of 16 Ketemu sama Melbourne Victory Dan disini Akhirnya masih 1-2 juga Kita main di home ground Mereka disini Langsung kita coba Mulai sih pertandingannya Hasilnya Ho langsung dibantai Goal dari Hoki Charaka Won Sang Dan juga Lingard lagi Mantap Lanjut ke main di quarter final Sekarang kita Alrighty then Ini buat lawan Jeju United Di quarter final AFC Champions League Ini line upnya mereka Gue gak tau ini line upnya Gimana Buat si Jeju United Tapi tegar infantry Injuri dia Saya sekali Tapi oke Kita coba quick sim dulu Tanpa tegar infantry Dan hasilnya 1-2 goal dari Hoki Charaka Dan Won Sang Lagi Mantap Tapi Kela pemain penting itu Sangat berarti banget sih Oke ini skor upgrade Masih tipis Tapi ya Dengan tanpa tegar infantry Disini Semoga kita bisa lolos Oke Masih 1-2 Tapi kita bakal main di home ground Kita disini Untuk lawan Jeju United Loh semifinal Yes Langsung kita bantai disini Goal dari Canigio Canigio Dan juga Hambali Tolip Mantap sekali Lolos Kita ke semifinal Langsung liat aja nih Lawannya siapa nih Oke ini dia Pelawan rival Kita di group stage Yokohama Marinos Wakil dari Jepang Dan ini dia Ya maaf Syempati nama Sekarang injury But at least Kita punya Pertama arahan disini So Langsung kita coba Quick sim aja dulu Buat lawan Yokohama Marinos Hasilnya 0-1 Goal dari Hoki Caraca dulu Oke Kita liat dulu Buat second legnya gimana Karena skor masih tipis Masih belum aman Oke ini dia Second leg Langsung kita mulai aja Buat lawan Yokohama Marinos Skor masih 0-1 Finpati nama masih injury Tadi gue liat sih Dia injurinya Seminggu sih Atau dua mingguan Tapi anyways Kita langsung coba aja Sim dulu aja Kita liat agret akhir 2-1 Tapi Lingard miss penalty Tidak apa-apa Tapi kita bakal langsung main Di final AFC Champions League Let's go Ladies and Gentlemen Gue lingard dan Hoki Cara Kayaknya ya emang sih Ini duet yang Luar biasa sekali Tapi Oke kita liat dulu Lawan kita di final AFC Champions League Ini siapa nih Oke ini Tomben si final AFC Champions League Alduhail deh Tapi ya kita ingat AFC Champions League Mereka ada final 2 league Jadi makanya kita Mungkin sim dulu aja Buat first legnya Dan nanti baru kita Mainin pas di second leg Kita liat dulu aja ya Buat hasil akhirnya Gimana di first leg ini Untuk main di final 0-2 sih Ini kayaknya gue mending Sim match aja Buat di second legnya Tapi Ya gue maininnya Nggak apa-apa deh Tapi agak-gak seru juga sih Kita udah unggul 2-0 Tomben nih Ketuma Alduhail Kita liat ya Karena bakat Jesse Lingard PCM Yogyakarta Resmi mendominasi Liga 1 Udah 2 kali kita juara Dan PSG Yogyakarta Disini poin semakin jauh juga Liat Gila deh Sama perikat 3 aja Udah beda berapa poin tuh Udah sekitar Belasan mungkin Gila juga nih Tapi mantap Cuman menelan 3 kali kekalahan doang Dan buat piala Oh piala Indonesia belum main Dan berarti Si final AFC Champions League Gue sim dulu Terus nanti pas di Second half Gue turun Ke pertandingannya Dan sambil liat Angkat piala Dan piala presiden Kita resmi membantai PSM Makassar Agrede 72 Dan ini buat AFC Champions League 2-0 Buat nanti yang kita mainin Dan ada FIFA World Cup Juga nih Menarik Ada Korea Utara Gue baru liat tadi Korea Utara tuh Korea DPR Kalau dari perkembangan sih Masih Ya B aja sih Gak ada yang naiknya signifikan Kecuali Hoki Caraka dan Adi Satrio Di situ Ada mentok di 80-an semua tuh Oke Kalau liat dari stats ini Junaidinya main 9 kali loh Buat keeper cadangan Oh Jesse Lingar Top scorer cuy 41 goal Dan 21 asis nih Luar dugaan banget sih Terus Unponsan 31 goal Dan 12 asis Hoki Caraka 29 goal Plus 8 overall loh Gila juga Perkembangannya Hamali Tolip 18 goal Dan 7 asis Koko Ari Di sini 7 goal Dan 4 asis Shane Patinama 18 asis loh Kedua Asis kedua terbanyak Wow Mantap sekali ini Ganyang kabat Masih Muluongo Juga masih rajin main Dan juga Hoki Alfred Antoniko Cuma main-main 2 kali Billy Keraf Main 15 kali 1 kali ngukulin Dan 1 asis At least Jadi pemain rotasi Dia masih kepake sih So anyway Kita langsung terjun nih Buat lawan Aldu Heil Gue pengen penasaran juga sih Tadi Tari Gue cek dulu Si Aldu Heil ini Semifinal Lohan siapa Wah Oke Lawan Al Nasser Makanya kita gak keremu Al Nasser Di final AFC Champions League Kali ini Via Aldu Heil Ini kayak pertama kali Gue lawan juga So Langsung kita coba Si match aja Gue mungkin Gue mungkin Diamin line Apa kayak gini Tapi Ntar Gue bakal coba ganti Kayaknya dikit Bentar Gue bakal coba mainin Kanu Helimiawan dulu Atau Luongo dulu ya Kayaknya ini dulu Terus Kayaknya Bayu Fikri main dah Mungkin gini aja Perjalanan mainnya Dan nanti Pas udah terjun ke second half Gue langsung kasih liat Pertandingannya Gue mainin gameplaynya Sambil kita kasih liat Juga Angkat pialanya Karena udah 2-0 Jadi udah aman Oke kita yang ada di kiri ya Warah Biru Dan Aldu Heil disini Yang ada di Kanan Karena ya ini Ngerasanya kenapa Gue mungkin agak suka Sama FC Champions League Mereka mainnya dua leg Jadi Pas di final first leg itu Kalau udah Kita quick sim Hasilnya udah keliatan gitu Oh jadi fix Kita bakal menang sih Tapi gak mungkin juga sih Gak tau juga kok Aldu Heil bakal comeback Oh Gak hampir ngegoldin itu Dari Jesse Lingard Masih ke save juga sama Keeper yang namanya salah Mereka punya Almus Ali Jadi Aldu Heil itu Nomor 11 Terus untuk main Terkenal di Qatar Shoot Shoot Lihat Aduh Masih ke block juga Udah menit 20 Tapi shootingan kita banyak nih Kita lihat dulu dari statsnya Stasi itu 22 shots Oh goal Goal Shane Patinama Goalin Mantap sekali Itu dia Goal dari Shane Patinama Top assist kedua kita Di PSM Yogyakarta Rebuild musim 4 ini Oke Ayo Shoot Shoot Ah gak masuk lagi Lingard Wah gila ini Kalau bisa kita goalnya Dari corner terus Lumayan sih Ini gue resume dulu aja Nanti menit 50an Kayaknya gue jamin Mari ngomongin Masih Masih Mulu Wongo Lagi nyerang Sebenarnya Offside trap kita Jalan-jalan aja Ini bagus nih Permainan kita Gak nyangka juga Jesse Lingard Ai Kerbut Terada Oke Al-Akhrak Pilih kelewat Mencari Almus Ali Gila Punya pace dia Kenceng banget Shootingannya Dari dia Oke Almus Ali Gila Kelewat semua Tadi backnya Eric Bailey Ngapain Bukan dengan intercept Tadi Mungkin gini Terus Oper dulu Kelingard Oh Yuk Yuk Yeay Aku gak bangsa Walau off target Unsumbo Unsumbo Lagi Kelewat Oh no Oh ini Awas nih Kalau 1-2 Bener dong 1-2 Jiran gua masuk Nendangnya kenceng Kenceng Gak jelas emang Eddie Milson Junior Gatau itu siapa Tapi Dammit 1-2 Cuy Oh 1-3 Bahaya sih Ayo Jesse Lingard Please Satu gol aja Aduh Kerosinannya Lingard Kita belum ada Gol sama sekali Dari Gameplay ini But Oh no 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 Please Please Aduh Look Yo ampun Kalah loh itu Apa-apa anda Kenceng banget kita Shooter No way Ini gak mungkin terjadi sih Harusnya Yuk Good Mari Kembali tulip Salah 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 Oper lagi Oh enggak Extra time Ini gak jelas Dari tahu gitu Gue gak usah masuk Sialan What the fuck 1-3 Langsung dibantai Oh gila sih Harusnya ini Ini harusnya gak terjadi sih Bukan mereka Bukan mereka ada way Wai gurus Atau karena kita yang bobol Duluan Masuk Masuk 4-3 Gue dari hoki Caraka Gila deh Sampai di bobol Tiga dulu Kita Untung ini sistem agregat Jadi Masih agak lumayan aman Untung ini ada hoki Caraka Gila deh Sampai kebobolan Tiga dulu Maksudnya 23 tuh Di akhir Itu sengaja banget sih Kelihatan banget Loh Udah habis semua Selain 6-6 Mereka Nah Operling Linger Cuting Boom Tidak sama Loh Harus dibawa dulu Ke extra time Ini caranya kalian Aldu Hail Ini kan Merasakan golnya Jesse Lingard 5-3 Udah sih Kelar ini Ini kenapa ada Ada penonton masuk Kelapang Gak jelas emang Gini caranya Aldu Hail Cara lu main bola Gini 5-3 Dua agregat nih Iya Sengaja banget Mereka bawa ke extra time Parah emang Oke gue sekalian Ganti main dulu deh Mungkin Jesse Lingard Sorry Gak harus gue Tarik Mainin Afrianto Niko Pilih keraf Mungkin main Dan Satu lagi Pratama Arhan Gue mainin di Kiri Eh di kanan Agak maksa sih Tapi gue mainin Parah emang Masuk lagi Ini pertandingan Gak sehat banget sih Tiga empat Apa-apaan deh Lucu deh Ini scriptnya Albreak Alrem namanya Oke Itu parah banget sih Woy kasar Kasar eh Cara mainnya kasar banget Aldu Hail Asli Oke masih ada dua menit Tapi keeper udah maju duluan nih Oh no Oh no Ini pemainnya ngumpul semua Soalnya Buset Lah masuk lagi Gila dah Ini licik banget Bagus Tunggu lagi Nggak ini harusnya Nggak terjadi sih Malah gue yang kena skill issue Kalau kayak gini Tiga lima Apa-apaan Oh kosong Dimin kosong sama mereka Please In your face 65 loh In your face Gue solo ran aja Balik tolip Gila ya bang Udah juara ini Udah Udah Diam Diam Udah Penonton Nggak usah Nonton lagi Udah Udah Masih Gitu 45 lagi Jadi Sengaja Dibikin drama Emang scriptnya Kayak gitu ya Udah ada naskahnya Udah ada naskah Tapi Ternyata EA masih Salah mereka Masih kita yang menang Easy Easy Tapi gue Emang kena skill issue Sih Wajar Anyways Gue mungkin langsung Akhirin dulu Rebuild disini Gue Sorry gak bisa Ngelatin piala Indonesia Karena mungkin Udah kelamaan Kita nge-record ini Jadi gue Sampai sini dulu aja Buat juarain IFC Champions League But at least Ini pertandingannya Cukup Seru sih Tapi Knowing Annoying Karena Mungkin Banyak beberapa faktor Anyway Thank you juga Buat kalian udah join members Tadi ada nama-nama kalian Jadi Silahkan Itu buat ucapan terima kasihnya Thank you juga Buat nama-nama kalian Yang ada Tercantum disitu Dan thank you Kita join members juga ya So Mungkin gue tutup aja Langsung disini Karena udah record Kelamaan Mungkin Suara gue udah Mau habis juga Jadi enjoy Trophy celebrationnya Gue langsung akhirin dulu disini Jangan lupa buat subscribe Like dan share Kalau misalkan enjoy Dengan content rebuild Seperti ini lagi Dan mungkin Nasi tutup aja See you next video Take care And goodbye As always the element of chance At a cup competition But by goodness They've taken the rough With the smooth And now They savour the moment Hallmarks to the entire team And now they get the chance To exhale And enjoy And enjoy having the pictures taken Well these photos Will be cherished for years to come Won't they Certainly ones to show The grandchildren See you next time